Sama peribumi di sini, pokoknya saling tegur-menegur, saling sapa, gitu. Pokoknya ramah lah, gitu aja. Misalnya kan mereka ini kan baru. Kalau yang dulu, nggak terjadi, bagus, gitu. Nggak, iya, jadi pokoknya sama lah kayak yang dulu. Ramah orangnya. Kalau jalan, kan suka nyapan, gitu. Harapan saya gini, apa namanya? Janganlah tambah banyak bergadang, keluar, ya kan. Jangan kan lonjakan sampai, apa, nggak terungguah, gitu aja. Misalnya anak saya kan kemarin, gue juga nggak lulus, makanya saya, ya, dapat, kalian jangan cukup, gitu. Misalnya anak saya kan kemarin, gue kes kita, kan. Ketika lagi, pak kanya, saya, ini menurut kali ini, kayaknya saya, gimana sih, senang, gitu. Kemudian kalian bersukses, amin. Ya, terungguah, gitu aja. Ya, jangan sampai ke lokalnya kemarin juga, jangan sampai ke DO, gitu aja, ya kan. Menurut ibu, apa yang sebenarnya kita lakukan, supaya membantu, misalnya ada program apa, misalnya kayak sembahku, misalkan, kalau dapat, kita tuh, mendingan langsung turun. Kita yang ngantarin semuanya, dengan kasih, 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 jangan. Kita yang turun. Jadi semuanya, ya, ada katakan, ya, banyak punya yang melakukan banyak, jadi tempat, kita yang turun, gitu kan. Dulu, dulu, waktu sama kakak ini, dengan pasiswa, dan bilang, nih, lo gak asli itu, jangan keciksana, tapi kita yang langsung yang tak tahu. Oh, maksudnya jangan kasih ke pemerintah, tapi langsung kasih ke rakyatnya, ya, langsung kita turun. Jadi kita tahu siapa yang dapat, yang benar-benar lain. Soalnya kan nanti ada penyimpangan, gak sampai ke orangnya, soalnya sudah banyak, jadi maka saya kata sama, kalau ada masyarakat, kita langsung turun, dah, saya unjukin siapa-siapa aja. Kan banyak apa yang ada. Biar transparan masuk ke impiannya, gitu. Kalau aktivitas di kampus ini, ada yang sekiranya menghubung masyarakat? Oh, tidak. Sudah berjalan dengan ikan, ya, Bu? Nah, sini kan jualan 15 tahun, bagus. Halapan saya untuk anak-anak mahasiswa yang baru, ya, belajar lah, menarung-menarik, dan bermain-main. Sekolah utuh yang sudah lulus, mereka sudah bekerja, jadi pegawai negeri, perjalanan yang jujur, harus di-juritin, karena kan saya akan dikekuangkan. Oke, itu. Siang-siang. Komunik sih. Siang-siang. Itu penting, itu. Oke, itu doang sih. Kami dari kompuk 25 memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan warga, bahwa mahasiswa stun harus bersung-sung dalam belajar, karena dalam memasuki stun, untuk menjadi mahasiswa itu tidaklah mudah, dan kita dalam bersekolah itu dibayai oleh negara. Dan kedua, kita harus menunjukkan sikap yang baik, dimanapun kita, karena kita akan menjadi pelayan masyarakat. Dan ketiga, itu bahwa kita itu harus menjung tinggi nilai ASN, karena dalam terjun ke dunia kerja, kita harus berintegritas dan bertanggung jawab. Itulah solusi yang ditawarkan dari kompuk kami. Cukup sekian. Terima kasih.